Intro Masuki usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, DPR melihat banyak kemajuan yang sudah dicapai oleh Indonesia, terutama terkait kehidupan berdemokrasi, toleransi, dan persatuan bangsa. Ditemui sebelum pegelaran konser tunggal yang bertema keberagaman itu indah, Anggota Komisi 2, DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, tantangan kehidupan demokrasi Indonesia ke depan adalah hidup di tengah keberagaman masyarakatnya. Jika tantangan tersebut mampu dilewati, maka Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh negara-negara di dunia. Pemilu presiden dan pemilu legislatif yang serentak, ini pengalaman baru, semuanya baru belajar, partai politiknya belajar, calegnya belajar, kemudian KPU dan bawasannya juga belajar. Mudah-mudahan semangatnya untuk perbaikan sistem dan lembaga, semangatnya untuk penyihatan demokrasi. Sementara itu, Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman mengatakan, memasuki usia kemerdekaan yang ke-72, Indonesia telah berhasil membangun kultur demokrasi yang benar. Untuk itu, Arief meminta kepada seluruh elemen bangsa, khususnya pada penyelenggara pemilu, baik pihak KPU dan bawaslu, untuk menjalankan proses demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Banyak pelajaran yang sudah kita petik, mulai dari persoalan transparansi, integritas, kualitas penyelenggaraan pemilu. Mudah-mudahan semangat ini didukung oleh seluruh komponen bangsa. Mari kita ciptakan pemilu yang semakin hari semakin baik, semakin dipercaya oleh publik, dan menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Habibim Mahabah dan Arief TVR Parlemen melaporkan.